Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bogong Semar Ya, Bogong Semar yang saya sebut ini bukan anggota tubuh salah satu tokoh punokawan dalam pewayangan namun sebuah nama tanjakan yang menuju ke Gunung Kidul Kalau kita melihat koleksi foto yang ada di Universitas Leiden salah satu universitas riset internasional terkemuka di Eropa ada sebuah foto tahun 1930 yang berjudul Artinya, sebuah cikar ditarik oleh lembu di pegunungan atau juga disebut Gunung Kidul Yogyakarta Maksudnya, sebuah gerobak sapi melewati jalan melengkung naik menyerupai bogong dari tokoh punokawan Semar Letaknya di atas peyungan ke arah Bukit Bintang atau Bukit Patuk Di sini kita akan bisa melihat kota Yogyakarta, Bantul, sebagian Prambanan hingga Klaten dengan Gunung Merapi dan Merbabu di kejauhan Wilayah Bogong Semar ini sebenarnya masuk Srimulyo, Piyungan, Bantul jadi belum masuk Gunung Kidul Kali ini kita akan mengenang kembali jalur jalan legendaris Jogja Gunung Kidul yang ternyata sudah ada sejak zaman Belanda ini Dari referensi sebuah foto jadul, saya mencoba mengangkat kembali melalui perjalanan menuju Bukit Patuk Gunung Kidul Saya juga melengkapi dengan video udara agar setelur semua bisa menikmati keindahan sebuah jalan yang ada di jalur Jogja Wonosari ini Tentunya sejarah panjang telah mengubah kondisi jalan hingga seperti saat ini Semoga jajian kali ini bisa mengingatkan kembali betapa strategisnya jalur tersebut dari zaman nenek moyang kita Simak video perjalanan saya kali ini Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri Inilah jalur yang saya lalui dan beginilah kontur permukaan tanah di Tanjakan, Bogong, Semar sampai dengan Patuk Nah, kali ini kita akan naik ke sana teman-teman ke Bukit Patuk Gunung Kidul kita akan melintas jalur legendaris yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda itu sudah ada bahkan mungkin di zaman kerajaan itu pun jalan itu sebagian sudah dilewati ini akan kita periksa atau kita cek melalui literasi ya teman-teman sejarah jalur Jogja Wonosari terutama yang mulai pertigaan piungan ini ke atas ya nanti sampai dengan Patuk ya sampai ke perbatasannya dengan Gunung Kidul karena wilayah bawah ini itu masuknya piungan bantul ya teman-teman jadi di sini itu masih piungan piungan bantul nah di depan itu pertigaan kita ambil ke kiri kalau ke kanan kita ke arah Jogjakarta kita akan mengambil ke kiri dari sini teman-teman sudah bisa menyaksikan deretan bukit ya di depan sana ya deretan bukit yang merupakan salah satu jalur utama yang menjadi lalu lintas ya baik bis truk kendaraan roda 2 kendaraan pribadi itu di sini ya teman-teman sekalian jadi ini adalah jalur legendaris yang sudah lama sekali digunakan oleh masyarakat untuk melintas lintas kabupaten yaitu Gunung Kidul ke Jogja Jogja Gunung Kidul melalui jalur ini di tanjaan ini kan sudah ada lokasi tikungan yang terkenal salah satunya itu Bokong Semar ya teman-teman ke depan sana kita akan ketemu Bokong Semar yang jalur di sini itu dulunya pernah di revitalisasi juga ya tahun berapa ya di atas tahun 2012 pokoknya lupa saya tahunya itu di kasih cor ya teman-teman di bawah apa yang namanya di bawah asfalnya itu di kasih cor jadi untuk mengurangi resiko pergeseran tanah yang di jalan ini ya dulu saya pernah mengalami proses pekerjaannya itu saya melintas di sini jadi dulu dikerjakan separoh-separoh ya jadi separoh di cor dulu separoh tidak itu kalau teman-teman memperhatikan ya bagi yang sudah penglajan di jalur ini tentunya sudah hafal sekali tetapi mungkin rekan-rekan yang sudah lama meninggalkan mungkin akan berbeda bentuknya nah di kanan ini baru akan dibuat ya ini kayaknya sih rumah pribadi atau rumah makan gitu saya saya belum tahu infonya yang teman-teman di kanan nah kita akan sebentar lakiakan sampai di bokong semar nah ini saya bingung mau lewat mana ini saya nyelek kanan bahasa nggak apa-apa eh kanan nah disini ya teman-temannya namanya bokong semar disini biasanya sering terjadi latak truk nggak kuat ya kemarin sempat sekali ya ada truk yang kelimpang di sini nah ini tanjakan kanjakan bokong semar ini namanya kanjakan bokong semar oke teman-teman selamat menikmati 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 sudah saya tayangkan juga nah ini kalau sore seperti ini teman-teman harus antri ya karena kalau kita mendapatkan truk kayak ini ya kalau pas di belok tegungan gitu ya nyelipnya harus hati-hati ya karena dari lawan arah juga rame biasanya nah itu kebetulan saya berada di belakang truk ya ini saya berada di kiri nanti saya ambil kanan ya biar bisa mendahului atau nanti kalau diberi kesempatan untuk lewat kiri ya lumayan nah ini saya jadi tidak ngobrol nih lihat jalannya itu dari lawan arah seperti itu ya teman-teman kalau mau ini juga markanya juga garis markanya juga lurus ya sebenarnya ini kan lebih aman tidak mendahului ya kalau pun mendahului lewat kiri pun juga harus dikasih kesempatan oleh mobil atau kendaraan di depan ini penuh ya kalau truk kayak gini ya teman-teman nah ini sudah sampai bukit bintang ya teman-teman ini warung-warung makan mudah-mudahan dikasih kesempatan kiri ya oke udah lawan kiri nah disini rumah-rumah makan di bukit bintang teman-teman ya sudah sering dikunjungi para anak muda ya di waktu-waktu terbentuk dan bukit bintang itu masuknya serimulya piungan bantul ya teman-teman jadi disini masih bantul kalau di depan sini itu dulu batas tukunya disini ya nah disini sudah gunung kegel tapi sekarang Tugu Selamat datangnya dibeser ke sana ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah disini sudah gunung kegel tapi sekarang Tugu Selamat datangnya digeser ke sana ya teman-teman geser ke dekat tanjakan nah teman-teman perlu ketahui ya bahwa disini itu ada CCTV ya Nah ini ini saya pasti kesorot CCTV jam 4.10 di belakang saya itu ada CCTV ini saya tersorot ini ada CCTV 24jam teman-teman bisa melihat di channel anak-anak kanal YouTube nya kominfo gudung gedul kalau mau melihat ada harus 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 lalu lintas yang ada di patuk yang khususnya yang baru saja kita lewati pas di Tugu apa Tugu Selamat datang nah di depan ini juga ada ya teman-teman jadi disini juga ada CCTV untuk memantau lalu lintas di daerah perempatan patuk ini kalau kekiri itu ke ngorororoh ke kanan gendelingo lursus mana di depan saya itu kanan sama belakang saya itu ada CCTV ya jadi CCTV nya untuk memantau atau jalur perempatan tadi teman-teman bisa memantau melalui channel YouTube nya kominfo gunung gedul itu salah satu hal yang menarik ya jadi kita bisa apa mengetahui sebelum ke gunung gedul kira-kira saat ini harus selalu lintasnya seperti apa ataupun kalau habis dari pantai itu jam-jam ini tuh kepadatannya seperti apa itu bisa dipantau dan beberapa pantai juga diberi CCTV ya kalau nggak salah baron sama kerakal semangat lupa saya teman-teman bisa cek Oke teman-teman mungkin ini yang bisa saya sajikan kali ini melihat bokong semar jalur legendaris jalur utama Yogyakarta gunung gedul yang sudah ada sejak zaman penjajahan depan Jepang eh Belanda ya bahkan mungkin eh di masa-masa pemerintahan kerajaan dan wujud jatata ya baik terima kasih mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati